Selamat pagi saudara sekalian, shalom. Senang sekali bisa hadir di tempat ini untuk sama-sama dengan saudara merenungkan satu firman Tuhan yang bertemakan dari kegagalan menjadi keberhasilan. Saya mau meminta semua yang ada di sini, kita sama-sama membaca firman Tuhan di Amsal 24 ayatnya yang ke-16. Saya sudah cantumkan ayatnya di layar dan kita akan baca bersama. Amsal 24 ayat 16, 1, 2, 3. Sebab tujuh kali orang benar jatuh, namun ia bangkit, bangun kembali. Tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Amin. Satu kali ada seorang pemuda badannya kekar, tinggi besar. Dia gak bisa tidur karena dia ngerasa ada kesakitan di giginya. Dia coba gosok gigi, dia ambil tusuk gigi, dia coba congkel giginya. Dia berusaha gimana caranya ya, biar saya tuh giginya gak sakit seperti ini. Segala cara udah dicoba, tapi gak bisa. Akhirnya dia datang ke dokter gigi. Dan di dokter gigi, dia diperiksa dan dokter gigi bilang, Pak ini tuh bapak mengalami sakit gigi karena ternyata gigi bungsu bapak itu berdiri atau tumbuhnya bukan ke atas tapi ke samping. Jadi mendorong gigi-gigi yang lain sehingga kerasa linuk, jadi sakit. Terus si pemudanya bilang, jadi kalau kayak gitu gimana dong dok? Si dokternya bilang, oh gak ada cara lain pak selain harus dioperasi. Aduh denger kata operasi, si bapak walaupun badannya kekar ini dia takut juga. Dia bilang sama dokternya, dok dioperasi tuh maksudnya nanti saya gak sadar ya. Oh sadar pak, kan operasinya operasi kecil. Jadi walaupun bapak melek, tapi kalau dicongkel giginya gak akan kerasa kok, it's okay katanya. Tapi pemuda ini bilang, aduh pak saya tuh dok dari dulu tuh takut banget dok untuk operasi-operasi gini. Boleh gak saya request? Saya mau request operasinya operasi bius total aja. Si dokter agak bingung juga ya, ini si bapak kok badannya gede tapi kok takut sama operasi ya. Yaudah lah kalau gitu di bius total kata si dokternya. Dan beberapa minggu kemudian mereka janjian untuk mengadakan operasi untuk cabut gigi bungsu tersebut. Dan dokternya bilang, oke bapak karena mau di bius total saya kasih ini ya gas yang bikin bapak tuh nanti tertidur. Nanti saya akan hitung mundur dari 10 sampai 0. Di tengah-tengah itu biasanya bapak udah ngantuk ya, kalau ada merasa ngantuk jangan dilawan ya pak, tidur aja. Oke baik, langsung dikasih alat untuk menidurkan si bapak ini. Dan mulai dokternya hitung 10, 9, 8, 7, 6, 5, si bapaknya mulai kehilangan kesadaran. Dia mulai agak-agak ngantuk dan dokternya bilang jangan ditahan ya. 5, 4, 3 dia udah menutupkan mata tapi mendengar kata 2 langsung si bapak ini terbangun. Dan bilang aduh dokter, aduh gak bisa gak bisa dok, gak bisa dok. Terus si dokternya bilang pak tenang pak, kan tadi udah tidur kok denger kata 2 malah bangun lagi. Iya dok, sorry ya dok, coba sekali lagi. Oke saya coba sekali lagi kata dokternya. Biusnya ditambah dan akhirnya dikasihin ke si pemuda ini, dihitung lagi mundur. 10, 9, 8. Karena dosisnya lebih tinggi, 8 aja dia udah mulai ngantuk nih, udah mulai merah matanya. 7, 6, udah mulai menutupkan mata. 5, udah mulai ngorok. 4, 3, begitu 2. Si bapak ini bangun lagi. Sampai dokternya bingung pak, emang ada apa sih dengan huruf angka 2 ini dalam kehidupan bapak? Tadi saya udah denger, udah tidur, udah dibius, udah mau pingsan kok bangun lagi? Si pemuda ini bilang, hehehe iya pak, saya ini sebenarnya petinju. Jadi kalau saya udah denger kata 2, apapun yang terjadi, saya harus bangun kalau gak saya kalah pak. Ternyata memang ini hanya sebuah kisah ya saudara. Tapi saya pengen kita memiliki mental seperti si petinju ini. Firman Tuhan bukan bilang orang benar tidak akan jatuh. Amsal bilang orang benar bahkan bisa sampai 7 kali, artinya sering nih. Orang benar 7 kali jatuh, tetapi yang membedakan orang benar dengan orang yang fasik adalah apa? Orang benar meskipun jatuh 7 kali, ia bangun kembali. Kita mau belajar sama-sama, life can knock you down, hidup bisa membuat kamu terjatuh. Tapi kalau kita adalah orang benar yang hidup di dalam Tuhan, percayalah kita punya kekuatan untuk bangkit kembali. Amin. Life is like a boxing match, orang bilang. Hidup ini seperti pertandingan tinju. Berapa banyak dari teman-teman di sini yang melihat pertandingan antara anaknya Deddy Kobusher sama Vicky Prasetyo. Ketika dia pukul lawannya, memang jatuh. Tetapi di dalam boxing match, defeat is declared not when you fall, but when you refuse to stand again. Kekalahan tidak dideklarasikan ketika seseorang terjatuh. Tetapi kekalahan di dalam pertandingan tinju diumumkan kalau orang tersebut tidak mau bangkit lagi. Kalau orang itu udah bilang, udah enough selesai, saya udah gak mau bangkit lagi. Di saat itulah pertandingan selesai. Di saat itulah kehidupan kita, kalau kita gak mau bangkit lagi, kehidupan kita selesai. Saya punya seorang anak namanya Benaya, baru umur dua tahun sekarang. Waktu kecil umur setahun kira-kira ya. Dia itu kalau dia punya teman yang lahirnya itu cuma beda satu hari sama dia, lebih cepat temannya. Tapi waktu saya lihat perkembangan motoriknya, temannya ini motoriknya lebih berkembang, lebih cepat. Dia udah bisa merangkak, bisa naik-naik, manjat-manjat, naik ke sofa. Dan semuanya dilakukan tuh beda banget kalau Benaya agak masih telat gitu ya. Karena saya khawatir, saya tanya sama dokter, dok ini kenapa ya Benaya kok kayak gini? Kok temannya walaupun beda sehari kok bisa seperti itu? Dokternya bertanya, ibu overprotektif ya. Kebetulan Benaya ini kan anak pertama, cucu pertama, cicit pertama, keponakan pertama. Jadi kalau dia jalan tuh banyak orang yang ngerumunin dia dan gak boleh jatuh memang. Dokternya bilang, bu sebenarnya dengan anak berjalan kemudian jatuh, dia tuh akan belajar untuk menyeimbangkan dirinya dengan lebih baik. Anak ibu motoriknya gak secepat temennya, temennya ini gak punya babysitter ya katanya. Iya dok gak punya. Oh iya karena istilahnya kalau orang kita bilang dikencarkan gitu anaknya ya. Dan dia jadi belajar motoriknya jadi lebih terbangun. Ternyata Tuhan telah mendesain kita sebagai manusia untuk belajar dari kegagalan kita. Sehingga kita mendapatkan satu skill yang baru yang kita bisa aplikasikan dalam kehidupan kita di masa mendatang. Karena itu kalau saudara sedang mengalami kegagalan, mari kita belajar. Mari kita bertanya apa sih yang harus kita pelajari dari kegagalan ini. Ilmu apa sih yang kita bisa dapatkan. Dan hari ini kita mau belajar dari seorang yang pernah gagal di dalam firman Tuhan yang namanya adalah Simon Petrus. Simon Petrus ini adalah seorang nelayan, kalau kita bisa konversikan ke masa sekarang dia itu mungkin kayak entrepreneur. Dia pernah mengalami kegagalan. Dan apa sih yang terjadi dalam kehidupan Simon Petrus ketika dia gagal. Apa yang kita bisa pelajari kita akan lihat di dalam lukas pasalnya yang kelima, ayat 1 sampai yang ke sebelas. Kita akan baca secara bergiliran lukas pasal yang kelima, saya akan baca ayat yang ganjil. Saudara akan bantu dengan membaca ayat yang genap. Lukas pasal 5 ayat yang pertama. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai danau Genasaret. Sedang orang banyak mengerumuni dia, hendak mendengarkan firman Allah. Ayat kedua. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu yaitu perahu Simon dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Ayat keempat. Ayat kelima Simon menjawab, guru telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Ayat ke enam. Ayat ke enam. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ayat keempat. Ayat keempat. Ayat keempat. Ayat keempat. Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Ayat keempat. Ayat keempat. Ayat keempat. Ayat keempat. Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat Mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus Apa yang Simon lakukan saat dia menghadapi kegagalan Ketika dia lihat perahunya sedang kosong Dia sudah bekerja semalaman Memang ayat yang kita baca kita cepat tahu Bahwa pada akhirnya Tuhan memberkati dia secara berlimpah Tetapi saya ingin kita bersama-sama tidak langsung loncat Dari kegagalan menjadi keberhasilan Kita mau lihat proses pembelajaran dari Simon Petrus Yang dia lakukan sehingga saat kita menghadapi kegagalan Kita bukan hanya berharap kegagalan ini segala berlalu Dan keberhasilan segera datang dalam kehidupan kita Tapi kita mau belajar untuk melakukan apa yang Simon lakukan Apa sih yang dia lakukan saat menghadapi kegagalan Yang pertama dia belajar untuk melibatkan Tuhan Lukas 5 ayat yang ketiga tadi dikatakan Yesus naik ke dalam salah satu perahu itu Yaitu perahunya Simon Dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu Kalau saudara bayangkan jadi Simon Simon itu lagi duduk pagi-pagi Setelah semalaman dia gak nangkep apa-apa Dia mungkin sedang merenung Biasanya dia harus segera pulang ke rumah Sudah dapat ikan Tapi hari itu jalannya kosong Dia duduk di sana Dan ketika dia duduk Ada seorang yang mungkin dia gak tahu siapa Datang kemudian nyuruh-nyuruh Simon Dia menaik ke perahunya dan nyuruh Simon ke tengah Dan dari sana orang ini memakai perahu Simon Untuk mengajar orang banyak Kalau saudara jadi Simon kira-kira saudara mau pikir apa Ini orang kok gak tahu ya ini lagi susah Gak dapat ikan Tiba-tiba naik ke perahu Gak minjem gak apa Nyuruh-nyuruh Tapi apakah itu yang dilakukan Simon? Tidak Simon punya kerelaan hati Simon punya hati yang mau Untuk melibatkan Tuhan Untuk melayani Tuhan Lewat pekerjaan yang dia miliki Artinya lewat kapal Meskipun perahunya itu lagi kosong Ada berapa banyak dari kita Yang kita mau melayani Tuhan Tapi hanya saat perahu kita lagi ada ikannya Kita bilang oke Tuhan saya mau ikut nih sama pelayanan Tapi kalau saya lagi sehat Tapi kalau pekerjaan saya lagi baik Tapi kalau di pekerjaan saya, saya karirnya lagi naik Tapi kalau anak-anak saya taat sama saya Saya baru mau melayani pekerjaan Tuhan Simon tidak lakukan hal tersebut Meskipun dia tahu dia ada di tengah kegagalan Simon memiliki hati yang mau untuk melibatkan Tuhan Untuk melayani Tuhan Dan ini merupakan kunci yang pertama Kenapa kegagalan Simon kembali bisa menjadi keberhasilan Karena Simon melibatkan Tuhan di dalam kehidupannya Masmur 127 ayat yang pertama Firman Tuhan berkata Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah Sia-sialah usaha orang yang membangunnya Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota Sia-sialah pengawal berjaga-jaga Ada satu pengusaha dia bikin tas Bertahun-tahun dia coba untuk masukin tasnya ini Ke salah satu toko yang kita kenal namanya Ramayana Dikasih desainnya, dibuat sampelnya Tidak pernah ditelpon sekalipun Satu kali dia mengalami masalah sama parternya Pecah kongsi Akhirnya dia mendekat sama Tuhan Banyak ke gereja datang Dan bahkan mau berkorban Melakukan banyak hal Tiba-tiba Ramayana telepon dia Diminta, mana produk kamu? Saya mau lihat lagi Dikirim produknya ke sana dan gol, saudara Dia bisa menjual barang dagangannya lewat toko Ramayana tersebut Waktu ditanya, emang desain yang dikasih yang mana? Ya desainnya yang itu-itu juga Yang dulu pernah dikasih Sampelnya yang itu-itu juga Yang dulu pernah ditolak Tapi gak tahu gimana caranya sekarang bisa diterima One touch of God's favor Is worth more than a lifetime of labor Satu sentuhan kasih karunia Tuhan Itu bisa berharga lebih banyak Daripada kerja keras kita seumur hidup Ada pintu-tintu yang tertutup Selama ini kita udah coba buka Coba ketok, coba usahakan Tapi saudara tahu yang pegang kuncinya itu Tuhan Kita bisa berusaha Tetapi ketika kita melibatkan Tuhan Saat kita angkat tangan Tuhan turun tangan Ada orang yang punya usaha jadi I.O. Dia udah mau gulung tikar Mau jual aset Pegawainya udah gak bisa lagi dipertahankan Tapi sebelumnya dia datang ke pendeta Dia bilang sama pendeta Apa ini keadaannya seperti ini gimana ya Pendeta bilang doa sama Tuhan Minta Tuhan teguhkan Harus ambil jalan yang gimana Di dalam Filipi dia dapat remak dari firman Tuhan Filipi 4 ayat 19 Firman Tuhan bilang Akulah yang akan memenuhi segala keperluanmu Menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus Dia pulang ke rumah Dia memutuskan suami istri ini untuk gak jadi lepas pekerjaannya Dia tetap mau jadi I.O. Dan oleh berkat Tuhan Dia dapat tender Perusahaan Honda mau bikin pameran 24 ribu unit mobil Mau ditunjukin Dan mereka senang sekali ya Dan teman-teman I.O nya bilang Harus pastikan ini berhasil nih tendernya Pamerannya harus berjalan dengan baik Kemarin kita dengar ya Di Mandalika Ada orang bawa mangkok diputer-puter Pake alat Kita kenal dengan istilah pawang hujan Kalau boleh tahu Sebenarnya pawang hujan ini Baru terkenal betul Waktu acara Mandalika kemarin Tapi para I.O. Orang yang udah biasa mengadakan acara Biasa tuh punya memang pawang hujan Untuk kepercayaan menangkal hujan Tapi kedua orang ini karena mereka bilang Saya mempertahankan ini Itu karena Tuhan Saya dapat pameran ini Itu karena Tuhan Meskipun teman-temannya yang lain bilang Pake pawang hujan Pasangan suami istri ini bilang Enggak saya gak mau pake pawang hujan Saya mau doa aja sama Tuhan Hari H dateng Saudara tau Siang-siang apa yang terjadi Hujan Tapi dia tetap percaya sama Tuhan Tetap berdoa sama Tuhan Dan yang luar biasa Dalam 10 menit hujannya berhenti Dan dari situ dia bisa melihat Ternyata kalau kita melibatkan Tuhan Di dalam kehidupan kita Ada pintu-pintu yang dasyat Yang Tuhan bisa bukakan Dalam kegagalan mungkin seringkali Kita apatis Ah udah lah udah kerja Udah sering udah coba Udah coba segala hal Udah konteks sana sini Tapi gagal Saudara mungkin hari ini pertanyaannya adalah Sudahkah kamu melibatkan Tuhan Dalam kehidupanmu Dalam bisnismu Pekerjaanmu Dalam keluargamu Dalam kesehatanmu Kalau ada pintu-pintu yang saudara rasa Stuck Tidak bisa dibuka selama ini Saya mau ajak Teman-teman, bapak, ibu, saudara semua disini Untuk sama seperti Petrus Bukannya malah kepahitan Tetapi dia menggunakan perahunya yang kosong Untuk melayani Tuhan Yang kedua Simon Petrus saat mengalami kegagalan Apa yang dia lakukan Dia belajar Menaati firman Lukas 5 ayat yang keempat Tuhan bilang gini Setelah selesai berbicara Yesus berkata kepada Simon Bertolaklah ke tempat yang lebih dalam Dan tebarkanlah jalamu Untuk menangkap ikan Simon menjawab Guru Telah sepanjang malam Kami bekerja Bekerja keras Dan kami tidak menangkap apa-apa Tetapi karena engkau menyuruhnya Aku menebarkan Aku akan menebarkan jala juga Saudara bayangin ya Jadi Simon Petrus Saudara nelayan Sudah coba Ambil ikan sepanjang malam Dan gagal Tiba-tiba dalam kegagalan Ada satu orang Seorang tukang kayu Bukan nelayan Yang kayaknya sotoy banget Sok tau banget Suruh saudara Menebarkan jala Mungkin Simon Petrus bisa pikir gini Nelayan itu Kalau mau nangkap ikan Biasa malam Saya sudah coba Sepanjang malam Tidak ada ikannya Ini tukang kayu Suruh-suruh saya loh Tapi apakah Simon Petrus Berkata demikian Tidak Dia belajar Menaati Firman Tuhan Dia bilang Memang tadi malam Saya sudah coba Cari ikan Tidak dapat Tapi Karena engkau Yang menyuruhnya Aku akan Menebarkan jala juga Menaati firman Itu sulit Apalagi Di saat susah Tetapi Walaupun kita lagi Susah Firmannya itu Tetap sama Kalau lagi susah Tetap harus Bayar perpuluhan Kalau lagi susah Tetap harus Menolong sesama Kalau lagi susah Tetap harus Bersuka cita Rasanya itu Tidak masuk akal Tapi memang Firman Tuhan Terkadang tidak masuk akal Tetapi Tuhan pegang janjinya Di dalam firman Tuhan Ada seorang Nabi Hamba Tuhan Nabi Elia Dia datang ke janda Sarfat Yang punya anak Janda itu artinya Sudah tidak punya suami Tidak ada yang nanggung Tapi dia punya tanggungan Ada anak yang dia harus tanggung Dia cuma punya Minyak dan tepung Yang sedikit Buat dia Dan anaknya makan Tapi Hamba Tuhan ini Kayaknya kurang ajar Karena Elia bilang Buat dulu roti Kasih ke aku Baru nanti Sisanya buat kamu Secara akal Pasti janda ini mikir Kok egois banget ya Tapi ketika dia Menaati firman Tuhan Dia melakukan firman Tuhan Saudara tau Ketika dia memberikan Kepada Elia Makanan buat dia Terlebih dahulu Artinya Mengetamakan pekerjaan Tuhan lebih dahulu Sepanjang masa Kelaparan Janda Sarfat Dan anaknya Bisa bertahan Ayu 42 Ayat kedua bilang Aku tau Bahwa engkau Sanggup melakukan segala sesuatu Dan tidak ada Rencanamu yang gagal Kemarin kita lagi pandemi Ada orang yang coba cari Pemasukan Tambahan Ada teman-temannya Tawarin investasi Sekarang kita tahu Itu investasi Investasi bodong Tapi setahun yang lalu Orang gak tahu Itu investasi apa Dia bilang Ada nih ya Saya punya anak Katanya udah masukin ke sana 10 juta Hanya dalam beberapa waktu Berlipat 3 kali Jadi dapet 30 juta Ini sekarang Saya gak perlu sebutin namanya Tapi mereka setiap malam Trading bareng Dan orang ini bilang Lumayan loh Dapet pasif income Anggap Kalau saya masukin 100 juta Tungguin sebentar Nanti jadi 300 juta Itungan sorgawinya Dia bilang Tapi saudara tahu Di dalam firman Tuhan Firman Tuhan berkata Uang yang didapat dengan cepat Hilang dengan cepat juga Kalau kamu mau makan Kamu harus bekerja Nah puji Tuhannya Orang ini punya teman-teman Yang ke gereja Dan bilang Jangan Jangan serakah Udah Hati-hati Hati-hati Satu malam Saya lihat di Sosial media Mungkin anak-anak muda Di sini tahu ya Investasi ini Skem Kalau dia bilang Bukan skam Tapi rak pul Katanya Langsung dalam beberapa detik Hilang tuh uang Ada yang mungkin Gak hilang Tapi gak bisa ditarik Ya tetap aja Itu skam Hilang Waktu saya denger kabar itu Saya tanya Gimana tadi 100 juta Jadi dimasukin gak Enggak Enggak jadi Aduh puji Tuhan Gimana anaknya Lagi nangis Kenapa Karena dari 10 juta Udah mau jadi 30 juta Dia udah ngebayang Mau beliin laptop IMAX Tapi sekarang Hilang Di dalam kesulitan Seringkali Ada Beberapa saran Yang sounds good Terdengar Baik Terdengar menyenangkan Tetapi salah If it's too good to be true It's too good to be true Kalau kedengerannya terlalu baik Mungkin ya itu Enggak nyata Firman Tuhan Memang adalah Makanan yang keras Kadang tidak sesuai Dengan keinginan kita Tapi saudara Perlu tahu Firman Tuhan Itu Tuhan yang jamin Di dalam kesulitan Sama seperti Simon Petrus Saat menghadapi kegagalan Ayo Sama-sama belajar Meskipun susah Meskipun rasanya Nggak masuk akal Meskipun rasanya sulit Mari kita Sama-sama belajar Menaati firman Tuhan Seperti yang Ayub Tadi sampaikan Allah sanggup Untuk melakukan Segala sesuatu Dan tidak ada Rencana Tuhan Janji Tuhan Yang gagal Dalam kehidupan kita Taati firman Dalam setiap Apapun yang kita lakukan Yang ketiga Simon Petrus Lakukan apa Saat dia mengharapi Kegagalan Simon Petrus Belajar untuk Memperbesar Kapasitas diri Ayat yang keenam Firman Tuhan bilang Dan setelah mereka Melakukannya Mereka menangkap Sejumlah besar ikan Sehingga Jala mereka Mulai koyak Jala ini berbicara Kemampuan Seseorang Untuk menerima Berkat Saudara perlu Hati-hati Kalau jala Saudara Enggak kuat Kapasitas hati Saudara Enggak bisa Nampung berkat Yang banyak Berkat itu Akan membuat Saudara Koyak Ada satu orang Datang sama pendeta Nangis-nangis Pak saya udah lama Gak dapet order Pak gimana ya Ibu emang kerjaannya apa Bikin gordeng Wah nangis Didoain sama pendeta Pulang Beriman Tuhan akan bantu Dua minggu kemudian Ibunya balik lagi Ke pendeta yang sama Nangis-nangis juga Pak pendeta tolong Kenapa bu Belum dapet orderan Sabar aja Kata pendeta Bukan Pak Saya dapet orderan Disuruh bikin Seribu gordeng Saya gak bisa Dia stres Karena pegawainya Gak pernah bikin orderan Sebanyak itu Terkadang keberhasilan Kalau jalannya Enggak kuat Saudara Itu bisa buat kita stres Karena itu Selama saudara Lagi mengalami kegagalan Jangan ratapi Kegagalannya Tapi gunakan Kegagalan itu Jadi kesempatan Untuk cek Jala Saya akan kenalkan Sedikit Prinsip manajemen Dimana kita bisa Ngecek nih Jala kapasitas kita Mungkin di dalam pekerjaan Ada empat langkah Sederhana Yang pertama adalah Planning Perencanaan Coba dilihat Kalau ada yang order Direncanakan dulu Order datang Gimana nih Order ini Bahan bakunya Mau diambil dari mana Sistemnya seperti apa Lakukan perencanaan Dengan baik Kapan mau dikirim Sudah dikirim gimana Lakukan perencanaan Dengan baik Setelah merencanakan Lakukan yang disebut Dengan Organizing Atau pengorganisasian Pengorganisasian Berbicara soal Sumber daya manusia Di dalam pekerjaan saudara Mungkin planningnya Udah benar Tapi mungkin Pegawainya Enggak jujur Pegawainya Kurang terampil Pegawainya Mungkin kurang cepat Nah ini perlu diperbaiki Kemudian Executing Pelaksanaan Pas hari hanya Order yang udah diterima Mau dikirim Pelaksanaannya Seperti apa Baru yang terakhir Setelah selesai Ini semua berjalan Lakukan controlling Diawasi Satu persatu Mana yang kita bisa improve Ketika kita menggunakan Waktu dimana kita Gagal Untuk memperbaiki Jala kita Percayalah Semakin hari Jalanya semakin kuat Kita harus setia Dalam perkara kecil Belajar Untuk melihat Kegagalan Sebagai proses Dan kalau lagi Diproses Jangan suka protes Saat kita Menghadapi kegagalan Kita perbaiki Jalanya Sehingga Jala yang koyak Tadi Bisa angkat Satu Nanti kalau udah Satu Tuhan percayakan Sepuluh Udah sepuluh Tuhan percayakan Seratus Udah seratus Tuhan percayakan Seribu Kalau tiba-tiba Tuhan kasih seribu Bisa bahaya kita Ketika bangsa Israel Keluar dari tanah Mesir Saudara Mungkin bangsa Israel Berfikir Wah nanti kalau udah Keluar dari Mesir Ini semua tanah nih Jadi milik kita Gak usah perang Gak usah Ngelawan binatang Binatang yang ada Kayaknya semua Tuhan bikin Jadi rata Padahal bukan itu Yang terjadi Di dalam keluaran 23 Ayat 28 Firman Tuhan Bilang gini Aku akan melepaskan Tabuhan Untuk mendahului Engkau Sehingga binatang-binatang Itu menghalau Orang hewi Orang kanaan Dan orang heb Itu daripadamu Tetapi aku Tidak akan menghalau Mereka dari depanmu Dalam satu tahun Supaya negeri ini Jangan menjadi sepi Dan segala binatang Hutan Jangan bertambah Banyak Melebihi engkau Sedikit demi sedikit Aku akan menghalau Mereka dari depanmu Sampai engkau Beranak cucu Sedemikian Hingga engkau Dapat memiliki Negeri itu Sedikit demi sedikit Anak muda Biasanya gak suka Sama proses Tapi Tuhan Tuhan tuh Mau memproses kita Step by step Little by little Sedikit Demi sedikit Karena itu Waktu kita mengalami Kegagalan Kita cek Kita perbaiki Diri kita Pekerjaan kita Mungkin cara kita Memperlakukan orang lain Hubungan kita Dengan orang lain Mari kita perbaiki Sama sebagaimana Yusuf Anak yang manja Tuhan proses Sampai akhirnya Dia bisa jadi raja Daud Awalnya hanya menjaga Dua tiga ekor domba Tuhan proses Jadi bisa menjaga Umat Tuhan Lihat kegagalan Lihat kegagalan sebagai Proses Jangan Cepat protes Tapi kita lihat Perbesar kapasitas diri kita Jala kita Kemampuan kita Sehingga pada waktunya Kita bisa menerima berkat Yang lebih Dasyat lagi Amin Yang keempat Apa yang dilakukan oleh Simon Petrus Saat mengalami kegagalan Dia belajar Untuk Membagikan Berkat Lukas lima ayat yang ketujuh Firman Tuhan bilang Lalu mereka memberi isyarat Kepada teman-temannya Di perahu yang lain Supaya mereka datang Membantunya Dan mereka itu datang Lalu mereka bersama-sama Mengisi kedua perahu itu Dengan ikan Hingga Hampir Penggelam Saudara tahu Dari kegagalan Kalau Tuhan berkati Dan berkat itu Kita peluk sendiri Kita enggak bagi-bagi Hati-hati Perahu saudara Bisa tenggelam Bersama ikan-ikannya Keluarga saudara Bisa hancur Karena berkat Yang Tuhan berikan Kalau terlalu banyak Enggak kita bagikan Tapi belajar Seperti Simon Petrus Dia belajar Membagikan berkat Kepada orang lain Ada satu daerah Namanya Mizoram Di India Mereka ini Mengadakan Satu gerakan Untuk menolong Orang dalam Kesusahan Mizoram ini adalah Salah satu Bagian dari Negeri India Yang paling miskin Padahal Tapi mereka melakukan Satu gerakan Namanya Butfaitam Atau segenggam beras Apa yang mereka lakukan Ketika mereka Masak nasi Dia ambil Satu genggam beras Dia sisihkan Untuk kasih orang Dia ambil Satu Genggam beras Dia sisihkan Buat dikasih ke gereja Dia terus Lakukan itu Walaupun Dia miskin Tapi mereka punya Prinsip gini Selama saya masih Bisa makan Selama saya punya Sesuatu yang Tuhan Kasih Saya masih bisa Jadi berkat Buat orang lain Saudara tahu Orang-orang Yang ada Di Mizoram itu Yang susah Mereka bisa Membangun gereja Bahkan Men-support 1.800 pendeta Yang ada di sana Ketika kita ada Dalam kesusahan Dan kita bantu Orang lain Kita gak jadi Lebih susah kok Tapi ketika kita Dalam kesusahan Kita bantu Orang lain Justru kita bisa Jadi berkat Buat orang lain Bukannya firman Tuhan Bilang adalah Lebih berbahagia Untuk memberi Daripada untuk menerima Karena itu Saya mau tantang Saudara Belajar Untuk membantu Orang lain Di saat kesusahan Walaupun Saudara merasa Aduh saya rasanya kurang Tapi kalau Saudara kasih Bukan berarti Saudara makin kurang Enggak Tapi justru Saudara bisa Memberkati orang itu Belajar untuk Memberi Dengan perencanaan Saya dan suami Setiap bulan Kalau dapat uang Gajian Dibagi-bagikan Ke pos-pos Ini buat Bayar pegawai Ini buat Uang dapur Ini buat Perpuluhan Dan seterusnya Kami belajar Untuk menyisihkan Satu pos Keuangan Namanya Giving Fund Atau Uang untuk Dikasih ke orang lain Jadi setiap bulan Dikasih Alokasinya Sehingga ketika Ada orang butuh Tidak usah Tidak usah mikir Dua kali Aduh ini nanti Dapat uangnya Dari mana ya Pos yang mana Yang harus dikurangi Kita sudah ada Pos sendiri Sehingga kalau ada Orang yang membutuhkan Uang Kita kasih Kita belajar Memberkati Kita belajar Memberkati Ada kalanya Kebutuhan kita Lebih Banyak Daripada Bulan-bulan Sebelumnya Tapi kita berkomitmen Sama-sama Giving Fund ini Tidak bisa Disentuh-sentuh Ini Mau kita pakai Untuk memberkati orang Firman Tuhan bilang Tuhan yang memberi kamu Roti dan benih Roti untuk dimakan Benih untuk ditabur Kalau Tuhan Kasih berkat Buat kita Kita tanya Tuhan ini Roti Apa benih Kalau roti Dimakan Jadi kenyang Kalau benih Dimakan Ngenyangin Enggak Tapi di masa depan Enggak ada buah Yang kita bisa terima Karena itu Ketahui Baik-baik Kalau Tuhan Kasih Kita tanya Tuhan ini Roti Apa benih Kalau Tuhan Bilang Benih Saudara Jangan makan Sendiri Saudara Bagikan Buat orang lain Dan percaya Tuhan gak pernah Berhutang Dan suatu saat Apa yang kamu Tabur Buahnya akan Menjadi matang Yang kamu sendiri Akan petik Atau mungkin Anak cucumu Yang akan petik Belajar Untuk setia Menabur Di saat Susah Dan yang kelima Yang terakhir Apa yang Simon Lakukan Ketika dia Menghadapi Kesulitan Dia belajar Untuk Memuliakan Tuhan Ayat yang ke delapan Firman Tuhan bilang Ketika Simon Petrus Melihat hal itu Ia pun tersungkur Di depan Yesus Dan berkata Tuhan Pergilah daripadaku Karena aku ini Seorang berdosa Sebab Ia dan semua Orang-orang yang bersama-sama Dengan dia Takjub oleh Karena banyaknya Ikan yang mereka Tangkap Demikian juga Yakobus dan Yohanes Anak Zabedeus Yang menjadi Teman Simon Kata Yesus Kepada Simon Jangan takut Murai dari sekarang Engkau akan menjala manusia Dan sesudah mereka menghelap Rahu-perahunya ke darat Mereka pun meninggalkan Segala sesuatu Lalu Mengikut Yesus Saat kegagalan Berubah jadi keberhasilan Simon tidak silau Dengan ikan Bahkan dia meninggalkan Ikannya Dia tersungkur Di hadapan Tuhan Dan dia bilang Tuhan Aku ini orang berdosa Artinya aku Enggak layak Untuk menerima Berkat yang Sebegini banyaknya Simon justru Bisa melihat Tuhan Di dalam keberhasilannya Dia bukannya Jadi sombong Tetapi dia membawa Semuanya Untuk kemuliaan Tuhan Di dalam kehidupan kita Ada banyak mungkin Kegagalan yang kita Pernah rasakan Tapi ketahuilah Kalau kegagalan itu Diubahkan jadi keberhasilan Atau bahkan Saudara belum melihat Keberhasilannya sekarang Belajar untuk Memuliakan Tuhan Caranya gimana Bagikan kesaksian-kesaksian Dari kehidupan saudara Sebentar saya mau tunjukkan Satu video kesaksian Dari kehidupan saya Ini terutama buat Anak-anak muda Yang pernah mengalami Kegagalan Dalam masalah Percintaan Saya Dan suami Puji Tuhan Bisa Merekam kesaksian ini Dan kesaksian ini Banyak memberkati orang Bahkan Sampai sekarang Ada orang-orang Yang masih Suka DM Suka chat Untuk menanyakan Atau mendapatkan Atau mendapatkan kekuatan Kita putus Kita putus Kita LDR Long Distance Jadi aku banyak Habisin uang Untuk Untuk Nelpon dia Ngirim dia kado Dan beli tiket pesawat Waktu itu aku baru mulai kerja Jadi Bukan berarti aku udah banyak duit Di tabungan Pas duit udah mulai mepet Sempet mikir gitu Oh Bikin karpet Karpet lagi aja Hutang dulu Gitu Ya tapi sekarang Aku bersyukur gitu Tuhan gak Gak biarin Sampe terjadi kesana Karena Kalau iya Sekarang ini Pasti aku Kepet hutang lebih banyak Waktu itu Aku gak bisa ngeliat Ada yang baik Yang bisa muncul Dari Kejadian buruk ini Terus saat aku bilang ke Tuhan Ya udah Dan aku tanya gitu What next buat hidup aku Jadi sekarang Aku udah bisa bilang Thank God kamu putusin aku Namaku Bonar Dan ini ceritaku Aku sih ingatnya Mungkin semua orang bisa bilang Kamu tuh gak cocok dengan dia Tapi pada akhirnya Aku yang memutuskan Dan aku waktu itu memutuskan Untuk bertahan Toh kan Di sebuah hubungan Gak ada yang 100% cocok Jadi dikuat-kuatin Dipertahankan Gak pernah tidur Kalo lagi berantem Selalu nangis Selalu gak bisa makan Takut kalo gimana ya Kalo misalnya Dia itu yang terbaik Kalo misalnya Saya bilang Udah deh kita berhenti Tapi ternyata Tapi ternyata gak ada yang lebih baik dari dia Terus gimana Aku waktu itu umurnya udah Lumayan tua 26an gitu Dan disitu Aku juga mikir Ah udahlah mau sama dia aja Tapi ya balik lagi Karena aku udah gak bisa tahan Aku bilang Aku putus dah sama kamu Seminggu Aku inget banget Dari hari putus Ya aku nangis Aku sedih Aku kayak ngeliatin chat dia Dan berharap dia itu online Dia itu typing sesuatu Tapi ternyata enggak Dan ketika aku lihat Di sosial medianya dia Ya dia have fun aja Sama temen-temennya Dan itulah yang bikin Aku sakit banget Aku sempat nanya sama orang Kenapa Tuhan izinkan Aku jadi sama dia Kalo akhirnya harus putus juga Toh itu kan Waktu yang dihabiskan Kenapa Tuhan gak pertemukan Aku dengan orang yang tepat aja Sekali Aku sempat nanya kayak gitu Jadi waktu setelah Memberanikan diri putus Banyak banget tuh Orang yang berusaha Untuk kenalin Waktu itu ada temen Sekantor Yang nanya Biasalah kayak Eh mau gak dikenalin Dikenalin ya gak apa-apa Kan misalnya gak jadi Pasangan hidup juga At least Dapat tambah temen baru Setelah Kewertemuan semalam itu Hampir siap hari sih ya Mulai chatting juga gitu Tapi ya Cuma sebagai temen dulu Aku juga punya prinsip yang sama Mungkin balik lagi Karena prinsip aku yang bilang Pernikahan Atau pasangan hidup Atau pacar Itu udah bukan jadi Tujuan hidup aku lagi Jadi karena aku gak terlalu mikirin Aku gak terlalu fokus Siapapun yang datang sama aku Aku anggap temen Ada satu kejadian Waktu itu jam Sabtu malam Terima telpon Dan Ada yang telpon itu Semacam kayak mentor aku Dia nanya Bo nanya ngapain Ya lagi tidur lah ya Dan terus langsung Oh kamu belum pernah ngomong Apinya Jess Nih handphonenya langsung dikasih ke Apinya Jess Dan I don't know what I talked about Cuma kayak Hai om Iya aku Lagi kenalan nama Jess Something like that Dan itu yang kayak bener-bener Aku gak nyangka gitu Aku gak Gak plan kan Ya itu salah satu yang bener-bener Kita gak bisa rencanain lah Kalau misalnya Diperhatiin lagi Kita jadian Dan sekarang itu udah Cepet banget Dan yang membuat itu cepet tuh Salah satunya adalah Segala hal yang kita lakukan Sebelum kita ketemu Jadi misalnya Dari keluarga aku Ternyata Apa yang dia lakukan tuh Sama orang mana Eh ternyata orangnya Kenal sama keluarga aku Jadi Dia juga dapet Good report Jadi beneran Apapun yang Kita sama-sama lakukan Di waktu-waktu yang Sering dibilang menunggu itu Yaitu memang berdampak Sama hubungan kita saat ini Kalau aku ngerasa Yang waktu dulu Itu aku harus maksa semuanya Jadi kayak misalnya Di pintu tertutup Aku harus dobrak Untuk bisa pertahanin Relationship yang waktu itu Tapi kalau dengan Jess Aku merasa kayak Tuhan yang bener-bener Bukain pintu-pintu Yang tadinya Pikiran aku tertutup Dan aku gak harus maksa Dan Tuhan yang Atur semuanya Dengan secara detail Dan secara rapi Aku dulu sempat tanyakan Kalau misalnya Tuhan izinkan Aku jadi sama dia Kenapa sih Harus putus Mungkin sampai hari ini Aku gak nemuin jawabannya Tapi kalau aku lihat Dari gambar yang lebih besar Semua yang terjadi ini Aku lihat kayak Puzzle piece Yang memang Tuhan udah lagi persiapin Dan pada akhirnya Kalau memang dia ngerasa Dulu harus ngedobrak pintu Aku juga ngerasa Kayaknya Pertanyaan-pertanyaan Yang gak pernah terjawab sebelumnya Sekarang tuh Walaupun memang mungkin Tetap tidak terjawab Tapi kalau dilihat dari Sudut pandang yang lebih jauh Ternyata ada satu gambaran Yang indah Yang Tuhan lagi buat Karena memang Allah itu kasih God is love Ya itu kesaksian saya Dalam kehidupan saya Saudara punya kesaksian yang lain Di dalam kegagalan Misalkan kegagalan Dari usaha Kalau saudara kasih kesaksian Saya percaya Pengusaha-pengusaha Yang sedang ada dalam kegagalan Itu bisa diberkati Sama kesaksian saudara Kemarin ada orang Yang anaknya harus masuk rumah sakit Anaknya masih muda sekali Masih kecil Dan ada orang lain Yang waktu dulu Anaknya juga pernah masuk rumah sakit Karena jantung bocor Sampai harus dioperasi Dia kasih kesaksian Dia ceritain gimana anaknya Saat itu masih 4 bulan Jantung masih segede telur puyuh Tapi Tuhan izinkan untuk Walaupun Darah kotor dan darah bersih itu bercampur Jadi biliknya gak benar Katupnya gak benar Harus diperbaiki Dioperasi Operasi berhasil Dan dia menceritakan Gimana anaknya sekarang umur 20 Tapi bisa main futsal bahkan Jadi kapten tim futsal Dia ceritakan kebaikan Tuhan Dan kesaksian yang seperti itu Menjadi kekuatan Buat keluarga ini Yang anaknya sekarang Sedang ada di rumah sakit Setiap kegagalan Dalam kehidupan kita berbeda Tapi yakinlah Setiap kegagalan Bahkan ketika nanti kita Menghadapi keberhasilan Kita mendapatkan keberhasilan Itu semua Untuk kemuliaan Tuhan Belajar sama seperti Petrus Ketika dia menerima ikan Dia udah tidak lagi Mempersoalkan tentang berkat Tuhan Tapi seperti ayat 11 tadi katakan Dan sesudah mereka menghela Perahu-perahunya Ke darat Mereka pun meninggalkan Segala sesuatu Lalu mengikut Yesus Saya berdoa Kiranya Di dalam kehidupan kita Saat kita mengalami kegagalan Kita belajar Untuk lebih melibatkan Tuhan Belajar Mau melayani Tuhan Kita belajar Untuk lebih taat Sama firman Walaupun rasanya Kok gak masuk di pikiran Kita belajar Untuk memperbesar Kapasitas diri Kita belajar Untuk memberkati orang lain Dan yang paling penting Kita belajar Untuk memuliakan Tuhan Mari kita sama-sama Bangkit berdiri Sampai jumpa di